Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita masih diberikannya umur, diberikannya kesehatan, diberikannya taufik hidayah Dan masih lagi kita kawahadir di majlis ta'lim kita Mudah-mudahan kita terus diberikannya taufik hidayah Amin Masih lagi kita mempelajari kisah Rasulullah SAW Karena memang salah satu daripada yang penting Yang wayah ini kita banyak ketinggal Yaitu kurang pengenalan kepada Rasulullah Jadi mulai zaman kita sakulah Ada tapi ada bahari di sakulahan dikisahkan kisah Rasulullah Bahkan sampai di majlis-majlis ilmu Tapi ada juga cuma saya potong-sapotong saja Jadi ini sebenarnya salah satu yang penting Karena dengan mengenal inilah akan menambah-nambah cinta Ya kalau kita sudah sama-sama paham saja tak kenal Maka tak cinta, tak kenal, maka tak sayang Artinya kayak apa kita hendak sayang, hendak cinta Lawan Rasulullah SAW Amin kadatak ditahu juga kisah Rasulullah Jadi yang pertama kita dulu Mau ulang-ulang sambil mempelajari lagi kisah Rasulullah Nah kayaknya yang mana ingatnya Dikisahkan kalau kayaknya lawan anak, lawan cucuk Salah satu daripada pendidikan kakanakan yang penting Di dalam hadis Nabi Ujar Nabi didiklah Anak-anak kalian Atas tiga sifat Atas tiga perkara Jadi kakanakan mulai halus-halus Tiga macam ini dulu yang ditanamakan di hati kakanakan Hubi Nabiikum Yang pertama cinta kepada Nabi kalian Nah jadi mulai kakanakan pemulaan benar Halus-halus mulai tiga Jaka kita Itu sudah supaya inyek kanal lawan Nabi Cinta lawan Nabi Dan kemudian nangka dua Wa ahli baiteh Cinta kepada keluarga Nabi Karena kadatak ujur lagi cinta lawan Nabi Amun kadatak cinta lawan keluarga Dan kemudian nangka tiga Wa tila wa tila quran Supaya ketuju membaca quran Dan ini menyebabkan kita lalu kita seorang merasakan Aku ini kurang ketiganya Nah pengarangnya tadi cinta lawan Nabi kurang Cinta lawan keluarga Nabi kurang Cinta lawan Al-Quran kurang Jadi inilah yang perlu kita Kita hidup-hidupkan lah pulang Terutama diri kita berdahulu Dan kayak apa kita hendak mendidik generasi Nang dibawah kita aman kita seorang aja baru Nah jadi kita mulailah Di antaranya di majlis kita ini Kita mau ulang-ulang Mempelajari Kisah Rasulullah Nah sepaket aja lawan kisah keluarga Rasulullah Karena di dalam kita mengisahkan Kisah Rasulullah itu kadatak luar kadatak pisah Daripada kisah keluarganya Rasulullah Kisah sahabat-sahabat sidin Nah lalu diantaran yang penting juga pulang Udah deh sabuting Yaitu Al-Quran Supaya kita perhatikan Supaya dipelajari Supaya dibaca Ya walaupun sudah beberapa minggu ini Kita kadang membaca lagi suratul wakiyah Dua minggu kah sudah Inilah tiga minggu kah lelah Mudah-mudahan naik dirumah Tak baca aja tah Aku kok diingat Ini jenai pang Mudah-mudahan diingat Mengingat-ingatakan benar ya Ujar ulama Minimal daripada Al-Quran Kita kadatak wajib Marutinakan membaca Al-Quran Minimal daripada Al-Quran Itu ada tiga surah Yang seharusnya Jangan Ya kanya kawak tadi Ada di dalam dada Setiap orang Islam Setiap orang baik Pertama surah yasin Kemudian nangka dua suratul wakiyah Kemudian nangka tiga Suratul Muluk Tiga itu barang Nenya kata kawak Sabutingan Sabutin Sabuahan Kur'an Tiga itu barang Nang diulang-ulang Saban hari Bahari guru ma'aturakan Saya ingat ulan Waktu jaman Di sabumpul Bahari Itu imbah Maghrib Itu surah yasin Lawan suratul muluk Lawan tabarak Imbah besubuh Itu surah yasin Lawan suratul wakiyah Jadi yasin nangka dua kali Malam sekali Siang sekali Ada suratul muluk Ada bapak-bapak Sebenarnya dirubah Ada bapak juga Aku aja malam aja Ketiganya sekali aja Pulang sekali yasin Sekali ano Silahkan aja Aku mbak subuh Aor bener Awar buring Awar mamadar Ini yang penting tadi dibaca Mencara guru Bahari malajari Kayak itu Saban subuh Dilanggar Siden Bahkan mbak tambah pulang Kalau dilanggar Pilihnya subuh Tambah ada Berdu latif Pulang bahari Rami jadinya Kayak itu Terbiasa Kita Bawiritan Subuh sabto Rasanya Berubah Sampak subuh ahad Subuh sabto Termasuk istimewa Bisa kumpul Yaitu Bila tuntung Besubuh Bukahan Karena Diserbuk oleh Bibinian Jadi Pahadangan Kami sampai Yang sebetul Subuh sabto Itu Bibinian Sudah di Mahlawang Langgar Sepalik Ada Bersubuh Jadi Kalau hari-hari Lain Itu Tuntung Wirit Sampai Bilang Timbul Matahari Itu Satu mat Timbul Matahari Sambah Yang Isra Angkacuali Subuh Sabto Bila Subuh Sabto Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Bukahan Lelakian Diserbuk oleh Beginian Luar Biasa Itu Tahun 91 92 93 Cuma diantara Ulun Ingat Sambil Bulik Sambil Baca Yasir Membaca Surat Turwakiah Membaca Wirdul Latif Intuh Arwah Sudah Meninggal Berjualan Nano Sudah Apa Membawa Mulai Di kapohan Cuma Bila Malam Sabtu Pemalam Ulun Matah Bisa Bidah Di 23 Kalibulik Pasar Rumah Di Gampang Holo Berjualan Di Belakang Kubah Jalan Guntung Alaban 2-3 Kalibulik Membawa Apa Apa Tuntung Tapi Wiritan Sambil Bajalan Tuntung Sambil Baca Yasir Sambung Baca Surat Turwakiah Sambung Baca Gerdul Latif Itu Nostalgia Sedikit Anak Saiko Ngenyerta Anul 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 2-93 9-93 Lahir Nangka 2 Ancuma Itu Tadena Bagus Tadena Diingat Nyingatakan Pulang Beisukan Betuntung Besubuh Baca Yasin Baca Suratul Wakil Kada Melihat Fakir Kada Ada Lagi Kefakiran Dijauhkan Daripada Kefakiran Sampai Abdullah Ibn Masqut Itu Ditakuni Orang Napan Nikem Tinggal Maka Anak Banyak Bibin Anjeneh Napan Nikem Tinggal Ujar Siddin Aku Sudah Maninggali Kasugihan Yang Kada Pernah Habis Bingung Orang Maka Siddin Kada Sugi Maka Maninggali Anak Berataan Anakku Sudah Kulajari Suratul Wakiyah Apal Berataan Sudah Nah Itu Kekuatan Percaya Nabi Memadahkan Barang Siapa Memamalkan Suratul Wakiyah Maka Dijauhkan Oleh Nabi Oleh Allah Daripada Fakir Ditambah Besadakah Pulanglah Kita InsyaAllah Nasa Benbulannya Allah Jumlah Jumlah Donator Ada Ada Hantak FD Dibuka Buka HP Buka Anakku Pakai YP Gratis Pulang Biasanya Nyaman Cuma Paling Paling Anakku Password Pada Hakan Betalkon Lawan Panitia Kenapa Password Nyata Buka Akan Sistem Pencatatan Donator Yayasan Ibn Ota'illah Sampai Detik Ini Jumlah Donator 3.967 Sudah Tercatat Masih Dicatat Labih 4.000 InsyaAllah Hari ini Kurang 33 Lagi 4.000 InsyaAllah Sambil Penjalan Labih 33 InsyaAllah Sebelum Tuntung Ini 3.967 Jumlah Duitnya 288 Juta 903 Rupiah Sudah Satu Mat Lagi 300 Juta Ini Hanyar Bulan Ini Bulan Kain InsyaAllah Betambah InsyaAllah 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 Menyumbang Bulan Ini 100.000 InsyaAllah Rasakan Bulan Kain Tambah Surat Surat Wakiah Jangan Ditinggal Jadi Surat Surat Wakiah Saban Subuh Ditambah Sebulan Sekali Kita Rupiah Rupiah Terasakan Kayak Apa Raja Kain Mening Kata Kurang Kata Amun Nyebab Kurang Ajaib Ya Maka Bapak Boleh Jadi Bisa Ada Sabab Napa Ada Kesalahan Misalnya Kurang Aku Tadi 50.000 Cuma Bulan Ini Kurang Aku 20.000 Aja Kata Bapak Cuma Sebenarnya Itu Diluar Daripada Harapan Kita Harap Seharusnya Sewajarnya Ini Sudah Membaca Surat Wakiah Baca Ini Tawas Surat Sya Sama Sudah Ini Tambah Salawat Ditambah Balias 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 Tiga Kali Nabi Memadakan Jaminan Nabi Basadakah Itu Jari Nabi Kada Mengurangi Harta Tetapi Bahkan Bertambah Bahkan Bertambah Bahkan Bertambahan Sampai Tiga Kalian Jadi Aturannya Untuk 50.000 Bulan Ini Bulan Kena Paling Kada 60.000 Aturannya Amun Nya Kawa 100 Simpan Hajad Tunggal Kalian Bulan Kena Pulang Dan Yang penting Supaya Rutin Insya Allah Apabilanya Langkap Rutin Ada Kejutan Ada Penghargaan Kena Daripada Panitia Daripada Yayasa Model Sertifikat Kena Bahwa Anda Telah Menyumbang Donator Selama 12 Bulan Tahun 2017 Tapi Saratnya Rutin Makalahan 12 Kali Biarkah Banyak Asal Meningkat Taros Tadi Tadi Mantuk 50.000 Bulan Kena Labih Bulan Maret Labih Pulang Gak Toba Jangan Kawai Itu Bagus Benar Cuma Tetap Sama Saja Silahkan Aja Nah Sudah 33.972 Satu Mat Nyalon Bap Ander Bertambah Pulang Tinggal 28 Orang Lagi 4.000 Duit Sudah Bertambah Pulang 289 Juta Sudah 11 Juta Lagi 300 Juta Ini Belum Terbaca Jajah Lagi Kisah Rasulullah Tiba-tiba Tiba-tiba Timbul Tulisan Terhubung Dengan YV Tiba-tiba Tiba-tiba PCK Timbul Angkanya Tiba-tiba 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 Peristiwa Peristiwa Terjadi Di Tahun Ketujuh Kisah Kita Nabi Sampai Sudah Kisah Kita Di Tahun Ketujuh Hijriah Di Antara Peristiwa Di Tahun Ketujuh Itu Adalah Umratul Qobo Jadi Ada Nang Tadahulu Sudah Perang Khaibar Kemudian Ada Beberapa Perang Nang Lain-lain Nang Disebut Dengan Syariah Yaitu Nabi Mengirim Pasukan Pasukan Itu Banyak Beberapa Kali Cuma Tidak Perlu Kita Sekisahkan Satu Persatu Nang Genal Nang Kemudian Di Antaranya Nabi Banyak Mengirim Surat Kepada Raja Raja Nang Baik Nang Di Arab Ataupun Di Jazirah Arab Nah Lalu Kita Mengisahkan Salah Satu Peristiwa Yaitu Ada Yang Disebut Umrah Jadi Kalau Tahun Ke-6 Hijriah Nabi Kita Handak Umrah Itu Ditahan Oleh Orang Kurais Lalu Kada Dibariakan Masuk Mecca Lalu Terjadi Perjanjian Hudaibiyah Nang Di Antara Isinya Perjanjian Hudaibiyah Itu Pertama Tahun Ini Nabi Kada Boleh Ba Umrah Tetapi Boleh Tahun Dudik Jadi Disuruh Tahun Ini Wajib Boleh Ke Madinah Pulang Kada Boleh Masuk Karena Terlalu Keberatan Supan Benar Urang Sampai Musuh Masuk Jadi Harus Ada Perjanjian Tahan Tahun Ini Kada Boleh Silahkan Tahun Dudi Supaya Sama Sama Menang Jangan Kalah Benar Lalu Terjadi Gencatan Sejata Sepuluh Tahun Bahkan Orang Orang Diluar Daripada Quraish Dan Diluar Daripada Islam Silahkan Handak Bagabung Lawan Orang Islam Mengatakan Perjanjian Damai Silahkan Handak Bagabung Lawan Orang Quraish Silahkan Nah Itu Diantaranya Juta Dan Barang Siapa Meng Bagabung Kepada Orang Islam Itu Berarti Ada Boleh Diserang Juga Apapun Orang Orang Diluar Daripada Quraish Ini Orang Arab Nah Hanya Bersekutok Dengan Orang Quraish Orang Islam Kada Boleh Menyerang Nah Inilah Sebagai Tambahan Karena Disinilah Pemicu Peperangan Berikutnya Yang Terbesar Yaitu Disebut Fatho Makkah Itu Diantara Makkah Lawan Madinah Itu Ada Dua Suku Nangganal Nah Kena Dua Suku Nangganal Ini Ini Ada Satu Bergabung Lawan Orang Madinah Lawan Orang Islam Kemudian Satu Suku Lagi Bergabung Dengan Orang Puraish Nah Nang Bergabung Lawan Orang Madinah Ngaramnya Khuza'ah Jadi Khuza'ah Itu Suku Khuza'ah Itu Bergabung Dengan Orang Islam Nah Walaupun Nya Kada Masuk Islam Masih Kafir Lagi Nah Tetap Ini Bersekutu Artinya Ketka Saling Bantu Membantu Nang Taparak Maka Itu Bani Bakar Bergabung Lawan Puraish Nah Kainah Ini Akhirnya Terjadi Peperangan Yang Disebut Fat Maka Itu Ketika Bani Bakar Itu Berkhianat Yaitu Menyerang Khuza'ah Menyerang Khuza'ah Lalu Berarti Ini Terbatallah Sudah Perjanjian Hudaib Nah Itulah Alasan Kainah Nabi Menyerang Maka Nah Kemudian Tadi Sesudah Itu Di Tahun Ke-6 Di Bulan Zulkadah Terjadi Perjanjian Hudaib Maka Di Bulan Zulkadah Tahun Ketujuh Nah Lalu Nabi Mengumum Makan Lawan Sahabat Sahabat Ujar Nabi Sekarang Inilah Waktunya Aku Hendak Melaksanakan Umrah Yang Disebut Dengan Umrat Al-Qabok Umrat Al-Qabok Bahasa Kitanya Ya Umrah Al-Qabok Karena Tahun Tadi Jadi Di Al-Qabok Tahun Ini Lalu Dibawain Nabi Antar Utama Nabi Orang Orang Nang Empat Perjanjian Hudaibiyah Enang Tahun Tadi Sudah Bersama Sama Aku Ayo Kita Ulangi An Tetapi Di Izin Akan Aja Oleh Nabi Siapapun Nang Kado Empat Hudaibiyah Boleh Jeju 24 Jadi Kalau Perjanjian Hudaibiyah Itu Jumlahnya 1400 Antara Nyata Imbah Sudah Siap Handak Tulakan Itu Bertambah Nang Kado Empat Hudaibiyah Itu Banyak Diantaranya Sahabat Sahabat Nang Datang Di Habasyah Seperti Saidina Siapa Ja'far Bin Abi Talib Dan Kawan Kawan Totalnya Bertambah Sekitar 600 Orang Nang Bertambah Empat Jadi Jumlahnya Menjadi 2000 Orang Jadi 1400 Tahun Tadi Tahun Dahulu Sudah Ditambah 600 Hanyar Itu Maksudnya 600 Itu 2000 Orang Totalnya Itu 2000 Orang Itu Laki-laki Dewasa Itu Kada Terhitung Bila Nyalakian Sebahagian Ada Nang Membawa Bini Bininya Kada Dihitung Berarti Lebih Daripada Dori Cuma Kada Berataan Ada Membawa Bini Ada Kada Jadi Kada Kada Dihitungi Lagi Berapa Itu Jumlahnya Banyak Dihitung Lelakian Jaja Jumlahnya 2000 Sebahagian Ada Membawa Bini Bahkan Ada Sebahagian Nang Lawan Anak 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 Bisa Saikung Bisa Berdua Pulang Jadi Sebahagian Banyak Lebih 3.000 Bisa 4.000 Totalnya Parak Anak Cuma Dihitung Lelakian Tadi Jumlahnya 2000 Dan Diperintahkan Oleh Rasulullah Itu Supaya Membawa Senjata Lengkap Jadi Memang Bepakaian Umrah Bepakaian Ehram Tetapi Tetap Disuruh Nabi Membawa Senjata Cuma Ujar Nabi Senjatanya Disimpan Jadi Dihentak Ditunggangan Jangan Dipakai Di Awak Bahkan Sedina Bakar Sedik Betakun Karena Rasulullah Maka Sudah Ada Perjanjian Demai Ujar Nabi Tentu Kita Bisa Ini Berkhianat Sudah Kita Diserang Kita Kata Kau Membelah Diri Jadi Kata Tak Salah Kita Bawa Senjata Kalau Ada Serangan Kita Siap Kayak Apat Sambil Membawa Pedang Membawa Tumbak Macam Kata Ujar Nabi Kita Tinggal Di Luar Kita Boleh Membawa Senjata Ini Kedalam Masuk Mekah Jadi Sampai Di Luar Mekah Istirahat Di Luar Tanah Haram Disuruh Oleh Nabi Seseorang Untuk Mekah Di Luar Tanah Haram Lalu Sebanyak 200 Orang Di Kepalai Oleh Satu Orang Daripada Ansar Tadi Menjaga Jadi Nang Lainnya Nang 1.800 Ini Nang Boumrah Dan Kemudian Nang 200 Ini Bertahan Kini Menyetuntung Sudah Ini Tawaf Saib Bercukur Itu Diutus Oleh Nabi Pulang 200 Keluar Pulang Untuk Menjaga Senjata Nang 200 Ini Berdudih Melaksanakan Umrah Nah Itu Tadi Sekadar Persiapan Bener Kalo 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 Ada Orang Berbuat Jahat Jadi Ini Cuma Ini Satu Pelajaran Pulang Orang Islam Bahwa Seharusnya Memang Orang Islam Mempersiapkan Harus Waspada Jangan Sampai Kita Kada Persiapan Apa Tahu Diserang Orang Sekar Hendak Orang Lama Kita Kada Kaya Itu Sebenarnya Pelajaran Jadi Jadi Ada Di Dalam Al-Quran Itu Persiapkan Semampu Mampu Kamu Daripada Pengarni Kuda Daripada Senjata Supaya Menakutkan Akan Orang Orang Kafir Nah Lalu Sampailah Nabi Kita Kemekah Lalu Sesuai Dengan Perjanjian Di Nabi Bebas Masuk Kota Mekah Dan Perjanjian Nabi Boleh Di Mekah Itu Selama Tiga Hari Tiga Malam Dan Itu Mulai Perjanjian Hudaybiyah Sudah Nabi Akan Mengelaksanakan Umrah Dan Bebas Nabi Masuk Bahkan Orang Mekah Disuruh Keluar Orang Mekah Disuruh Keluar Oleh Abu Subyan Dan Pengikutnya Hendak Masuk Hendak Beumrah Sebahagian Keluar Lalu Naik Ke atas Gunung Maksudnya Keluar Daripada Sekitar Masjidil Haram Naikkan Ke atas Gunung Ada Parak Disitu Lalu Melihatkan Mulai Di atas Gunung Tetapi Sebahagian Besar Malah Kada Hakun Hendak Melihat Beparak Menyak Yang 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 Pengen Yang Kayak Apa Orang Islam Nanya Caranya Cuma Itu Yang Diantaranya Oleh Bubuhan Abu Subyan Dan Kawan Kawan Itu Ditakut Takuti Supaya Kaku Keluaran Karena Dikhawatirkan Kalau Bina Beparakan Bener Kalau Bina Bakalah Yan Lalu Dipadakan Bahwasanya Orang Islam Atau Nabi Dan Sahabat Sahabat Nya Itu Karena Penyakit Demam Musafir Di Tangah Perjalanan Mereka Itu Karena Penyakit Jadi Dan Penyakit Menular Maksudnya Tadi Supaya Keluaran Jadi Lalu Mendengar Itu Banyak Berjauhan Habisnya Supaya Jangan Melihat Lagi Supaya Jangan Tak Walaupun Sebahagian Masih Bertahan Jadi Itu Bisa Salah Bisa Salah Pasayan Lawan Lawan Ka'bah Disitu Ada Daruna 2 Di sekitar Daruna 2 Itulah Banyak Tokoh Yang Bertahan Nah Lalu Nabi Untuk Menunjukkan Bahwa Berita Yang Memadahkan Nabi Itu Garing Karena Penyakit Tadi Lemah Beserta Sahabat Sahabat Itu Kadab Ujur Lalu Nabi Kita Memadahkan Ujar Nabi Nampak Kekuatan Kita Nampak Kesehatan Kita Jangan Sampai Kelihatan Kita Uyuh Nah Disitulah Yang Pertama Kali Nabi Kita Melaksanakan Yang Disebut Ittiba Ittiba Itu Adalah Mengaluarakan Bahu Kanan Di Waktu Ikram Jadi Biasanya Ikram Kain Ikram Ditutup Diselimut Lalu Itu Dikaluarakan Bahu Kanan Disusup Di Bahu Katiyak Lalu Di kulit Jadi Tutup Bahu Kiri Itu Di Waktu Tawab Dan Itu Salah Mulai Ditawab Umratul Kabak Jadi Nangka Itu Tadi Jadi Dinampak Kanan Bahu Tadi Lalu Kemudian Pulang Nabi Kita Itu Dimulai Dengan Berlari Lari Kecil Jadi Ada Taramol Istilahnya Di Tiga Keliling Pertama Jadi Itu Biasanya Orang Berjalan Cuma Nabi Tadi Malah Berlari Lari Kecil Tadi Berjalan Cepat Berjalan Laju Dan Di Tiga Kelilingan Itu Cuma Dimulai Mulai Hajar Aswad Kemudian Sampai Rukun Nangka Tiga Yang Disebut Rukun Yamane Dan Ketika Sampai Di Rukun Yamane Lalu Nabi Bemandak Artinya Berjalan Ampe Berlari Lari 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 Istilah Lalu Sisanya Mulai Rukun Yamane Sampai Ke Hajar Aswad Pulang Berjalan Tapi Ketika Sampai Ke Hajar Aswad Istilah Di Sita Lalu Nabi Berjalan Cepat Pulang Rukun Iraki Rukun Yamane Sampai Rukun Yamane Istilah Pulang Menjepai Pulang Sampai Ke Hajar Aswad Ketika Tiga Kali Nah Tiga Kali Itu Berjalan Cepat Lalu Nangka Empat Kali Berjalan Biasa Saja Ke Empat Kalinya Dan Itulah Nang Dikarjakan Nabi Waktu Tawak Kemudian Seterusnya Biasalah Kayak Nang Lain Tuntung Tawak Nabi Kita Kemudian Sa'i Antara Safa Dan Merwah Tapi Disitu Di antaranya Nabi Kita Menyuruh Kepada Abdullah Ibn Rawaha Itu Panyair Nabi Salah Satu Orang Muhajir Tokoh Daripada Ansar Itu Nang Waktu Itu Abdullah Ibn Rawah Membacakan Syair Jadi Abdullah Ibn Rawah Membacakan Syair Napa Nya 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 Lalu Nya 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 Hai Napa itu bacaan nanti Hai la ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa'adzah jundah wazam al-ahzah wa'adzah ma'adzah bawah dan itu disuruh ganti lawan nangka itu aja bacaan nyatu lalu dibacalah oleh Abdullah ibn Rawaha itu terutama karena di waktu sahih Hai lalu kayak itulah keadaan Nabi tadi selama tiga hari itu mereka bebas lalu Nabi kita bawa kemah nanti jadi kadang-kadang di pemalam di rumah siapa-siapa Nabi kita bawa-bawa kemah di tempat-tempat nangkosong itulah sahabat tedeh selamat tiga hari beibadatan disitu dan salah satunya juga ada disebutkan bahwa Sayyidina Bilal itu disuruh oleh Nabi kita bang bang azan di atas kasbah dan itu yang sangat mengganggu lah kadang nyaman benar orang kapir banget ini orang budak nang dahulu dihina akan sekarang sudah wani naik ke atas ka'bah azan pulang di atas kasbah Hai di dalam tiga hari itu diantaranya satu peristiwa juga bahwasanya Nabi kita malamar seorang perempuan nang bangaran Siti Maimunah bintul Haris dan ini disebutkan adalah istri Rasulullah nang terakhir jadi pahabisan daripada bini Rasulullah maksudnya nang dikumpuli jadi karena ada memang beberapa orang kisah cuma kadu kumpul lagi lawan Nabi jadi nang bujur-bujur kawin nang bujur-bujur kumpul lawan Nabi nang terakhir itu adalah Siti Maimunah ini an-maimunah ini Hai badua bading lawan umul fadhal umul fadhal itu bini oleh Hai Sayyidina Abbas paman Nabi jadi paman Nabi Abbas itu berisian bini umul fadhal umul fadhal itu sebenarnya mamanya bahwa 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 bahkan banyak itu dangsa kannya banyak banyak binin Nabi Maimunah ini salah satunya aja tadi ada umul fadhal itu dangsa anaknya kemudian ada lagi lubaba ngarengka jadi umul fadhal itu kawin dengan Sayyidina Abbas kemudian ada lagi dangsa anaknya yang lain lubaba ngarengnya itu kawin dengan alwalid Ibnul Mughira bayisian anak Khalid halin Walid jadi Khalif bin Walid itu mamanya Khalif bin Walid itu berdua bading lawan lawan mamanya Abdullah Ibnu Abbas lawan Al-Fadol dan berdua bading lawan Siti Maimunah bahkan ada lagi beberapa orang yang lain salah satunya nangentarkan ada-ada dangsa-naksa ibu daripada daripada Siti Maimunah itu nangbangaran asma itu menjadi bini daripada Sayyidina Jaafar Ibn Abi Talib Jafar ini karena meninggal di waktu perang Muqtah Mbah meninggal Asma binti Umais itu Asma binti Umais itu bininya Sayyidina Jaafar tapi kada-kada Ibnul Haris karena saya ibu aja mamanya Hindun binti Awf itu dikawini oleh Sayyidina Abu Bakar Asma ini Mbah meninggal Jafar dikawini oleh Sayyidina Abu Bakar Mbah meninggal Sayyidina Abu Bakar itu dikawini oleh Sayyidina Ali jadi tiba-tiba ganti-ganti kita hidupnya mati Nenek nang bini kawini oleh Nenek karena itu Ibu daripada seluruh orang beriman jadi bila tetap mengawini Bina Nabi mengawini kuitan karena anak ada pun sahabat-sahabat itu biasa itu sudah bilangnya meninggal nah ini kena enang nang-sahabat nang lain pulang nang mengawini Hai buli aja juga Bapak adaan di sini nggak itu Hai cuma jangan bertambahan berdua lho salma dan nyongernya binti Umais juga itu berdua bading lawan Asma tadi Asma tadi binti Hai apa anak bininya Sayyidina Jafar ada pun salma binti Umais itu bininya Sayyidina Hamzah dan jadi itu tokoh-tokoh nana jadi Hindun binti binti Auf itu mama daripada Siti Maimunah bintu hanya Nabi itu itu salah satu para perempuan yang paling hebat karena beisian minanto saling mempunyakan ibu isian anak bibinian saling banyak anak binti laka pengernya minanto pulang orang-orang hebat jadi baminanto pertama Rasulullah bahkan ada yang menyebut akan bini Nabi nang tadahulu Hai Zainab bintu Huzaimah jadi ada salah satu bini Nabi bini Nabi Zainab berdua ada Zainab bintu Jahash Hai itu bakas bininya Zaid bin Sabit kemudian ada lagi nangsa kongarnya Zainab bintu Huzaimah Zainab itu sejujurnya berdua bading lawan Siti Maimunah seibu juga ada yang menyebutkan gitu dan cuma ini kadal awas ada yang menyebutkan dua bulan saja Nabi kita kawin di Madinah itu sesudah kawin lawan Siti Hafsah di Madinah itu nangka dua Nabi kita kawin lawan Zainab binti Huzaimah cuma ada sawat lawas Zainab itu meninggal Hai nangketuh hanyar kainan Nabi kawin lawan umum salamah hanyar kawin lawan yang lain-lain nang-nang terakhir semalam sopiyah ya kalau lah itu di di khaibar binti Huzaimah binti Huzaimah lalu sesudah itu Nabi kita nanginya terakhir ini kawin lawan Siti Maimunah nah Hai ada yang menyebutkan bahwa Nabi kawin itu diwaktu bihramnya sepujurnya kadang-kujur karena nabi bihram bihram umratul satu mat aja sampai ke Makkah tadi tawaf saya cukur habislah sudah memang waktu itu Nabi berada di masa umratul lakabah tetapi bukan berarti Nabi Bapakai Niram karena orang baik Rampada boleh kawin pada boleh nikah jadi nabi jadi itu riwayat kada bujur nang memadahkan bahwa nabi kita itu berihram itu kawin lawan Siti Sofiah ada dan cuma sudah tuntung di dalam tiga hari itulah terjadi dan cuma ketika hari nangka tiga sudah habis nabi kita hanyar nikah lalu nabi kita hendak-hendak maada akan walimah karena an itu diusir diusir karena Jepang artinya ujar dibetangilah oleh orang kurai suara orang kreis habis sudah masa masa ikan perjanjian kita tiga hari aja ini sudah memasuki hari keempat ini waktunya ikan keluar ujar nabi jakanya boleh janabit ditambahin satu matemat barang aku nih hanya kawin aku hendak menjamu bubuhan nikam juga ayo datangan kasih kita makanan kada ujar-ujar ukurannya keras orang-orang kami kadang-kadang parlo makanan nikam ayo silahkan keluar aja maka nabi pun kadang-kadang bahwa kita keluar anjar nabi karena memang perjanjian gitu lalu nabi keluar dari Mekah di satu tempat nang bangaran saraf jadi saraf itu adalah ngaran tempat di luar Mekah disitulah nabi pemandak lalu manajak kemah pulang lalu nabi maadakan walimah arti walimah tadi bersalamatan lah jaka kita bermasak lalu dimakani berataan lalu itulah pertama kali nabi bakumpul lawan Siti Maimunah dan diantaranya Kenan adalah satu kejadian walaupun beberapa tahun beberapa puluh tahun kemudian itu Siti Maimunah itu kainan meninggal di tempat dimana pertama kali bakumpul lawan nabi di saraf tadi dan disitulah kainan dikuburkan ujar itu lah cuma ulun sanditik ada biasa singgah disitu tak disitu masih ada kubur Siti Maimunah ada jauh apa di luar Mekah jauh lagi daripada Madinah jadi para kelawan Mekah ngarannya saraf Hai kalau kalau ya kena waktu umrah napa kainan bertakun kainan bisa dicari itu dimana kubur Siti Maimunah ada pun bini-bini nabi yang lain itu selain Siti Khadijah ya kalau lah itu kebanyakan takumpul di dibaki jadi salah satu nang pamulaan bini nabi kalau-kalau Siti Khadijah dimaklah dan kemudian nang pamulaan dibaki itu tadi adalah dangsanak daripada Siti Maimunah ini yaitu tadi siapa Siti Zainab bintu Khuzzaimah Al Hilaliyah galernya Al Hilaliyah adalah karena ini bintu hilal keatasnya sama aja nah ini nih Maimunah ini Al Hilaliyah juga sama lawan Zainab bintu Khuzzaimah Al Hilaliyah itu diantaranya juga telah nabi kita anehkan di apangarnya tadi sewaktu di saraf saraf tadi nabi kita mengadakan wali mahta data nabi kita melihat salah seorang sahabat ada nang menyebutkan alwalid alwalid ibn ulwalid jadi ada walid abahnya walid anaknya walid ibn ulmughirah ada nang menyebutkan abangnya sama aja telahnya berdua bading 23 bading ada ngaranya Khalid kemudian ada walid kemudian ada abad k3 tiganya ibn ulwalid ibn ulmughirah nang berdua ini sudah masuk Islam aban ibn ulwalid masuk Islam alwalid ibn ulwalid masuk Islam nang dalam masuk Islam itu adalah Khalid ibn ulwalid padahal ini yang paling hebatnya jadi nabi melihat salah satu daripada dangsanaknya ini apalagi ini sudah tarai dan pulang lawan nabi nih karena nabi kawin lawan seti maimunah ansamantara Khalid ibn ulwalid ini itu anak daripada daripada siapa tadi Lubabah Lubabah itu bodoh-doh bading lawan seti maimunah gimana bininya alwalid ibn ulmughirah jadi kemanakan berarti Khalid bin walidnya kemanakan lalu ada dangsanaknya yang tadi nang bangaran alwalid ataupun abang udah deh ujar nabi dimana walid aku selama tiga hari dimana Khalid kita dimana Khalid ibn ulwalid tiga hari ini nak ada demani aku nih ada demani yang karenanya memang salah satu nangkat anak berapa orang yang merasa kadang nyaman jadinya berjauh ujar nabi sabunjudannya Khalid ibn ulwalid ini orang cerdas orang pintar Hai jakanya nyatuh akun berpikir jangan memakai emosiknya kadang-kadang kita nih tak pakai emosik bener aja ya telah kandahakun menggunakan pikiran entah punya takakar asyik itu aja nang-dipin enggak pernah bertanang-tanang lalu berpikir ya yakannya wajar nabi ini akun berpikir karena ini orang pintar pastinya akan melihat kebenaran agama Islam sudah nampak kayaknya bahkan wajar nabi seandainya ini akun masuk Islam kah ini ada perlu supannya akan kemuliakan karena aku tahu tempat kedudukannya itu memang mulia karena ini orang besar jadi kadang-kadang bilanya masuk Islam tadudi lalu dihina akan Nabi akan menempatakan seseorang sesuai tempatnya dan kadang-kadang kadang-kadang orangnya ini hanya Raja masuk Islam tetapi langsung diberi nabi jabatan tinggi karena ini memang ahli ada orang yang sudah saling lawasan pandu dahuluan masuk Islam karena pernah diberi nabi jabatan apa-apa kenapa karena memang ada mampu memimpin yang kakak itulah di dalam Islam untuk ada namun ini berdasarkan senioritas senaranya ini tadi hulu arsanak ada di dalam Islam itu sesuai dengan kemampuan jangan memandang ini tadi hulu beri makalahan pangkat amunnya kadang-kadang cucok malah sama rusak jadi harus tahu diri aja jadi banyak tokoh-tokoh misalnya abdullah ibn Mas'ud itu itu karena pernah jadi panglima perang ada pernah bapak mengurangnya halus Hai orangnya randah samitir saja ketingginya Hai atau kalau diulah panglima perang bahkan diperangkan diberiakan nabi umpat bagian yang lain-lain aja paling-paling bagian sirip membacakan ayat Quran bilang bertantara itu anak perang yang membacakan mukaddimahnya bacakan Quran yang dibacakan surah al-amfal itu ayat untuk ma'anwakan berperang tolong iyakum minkum isruna shabirun yaglibu apa angkarnya Hai iaglibu mi'atain kayaknya itu dibacakan ayat itu supaya menguatakan bahwa kita ini dijanji akan Allah ta'ala bila kita ada 20 orang maka kita akan mengalahkan 200 apabila kita ada 100 orang kita kawa mengalahkan seribu itu bila kita dalam keadaan kuat adapun ketika kita lemah maka apabila kita ada 10 kawa mengalahkan 20 bila 100 kawa mengalahkan 200 artinya bila dalam keadaan kuat 1 kawa mengalahkan 10 bila kita dalam keadaan lemah 1 kawa mengalahkan gua kan itu minimal orang Islam dijanji akan Allah itu dalam keadaan paling uyuh kita tuh bakal lahir lawan orang kapir orang kapir berdua kita sehkong yaitu kita mana amunwayah kita kuat sabar itu 10 kita lawan kalah 10 kita seorang itu itu janji Allah itu namanya dibacakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud ketika Tantara anda berperang Hai antar tapi sedih ada hari karena inilah bagian sedih orangnya alim jadi bagian majar kata-kata nang ini bagiannya nangali perang bagiannya panglima perang jadi makanya kadalawas pas imbahnya Khalid Linul Walid itu masuk Islam beliaulah nangma memimpin kemanangan orang Islam di dalam perang muta beberapa ya beberapa bulan kemudian lah Hai itu tadi Nabi itu beli lihat kadedah lalu Nabi tahu ucap ujar Nabi kemana nih Khalid lawan lawan langdang sanak tadi tak padahal ujar Nabi Khalid ini orang pintar jakainya hakun yang berpikir tahinya melihat kebenaran Islam dan ini akan masuk Islam dan seandainya masuk Islam ujar Nabi ini akan kehormati akan aku mulia akan akan kuberikan tempat nang sesuai nah sahabat berdiam aja berata antar cuma nang-dang sanak ini nang mendangarka itu lalu menulis surat dikirimlah surat itu kepada nang sanak nyata deh jadi nang antara aban lawan alwalid ini tadi salah satu tunya kadai jelas di dalam riwayat hadis ada nama menyebutkan nangsaikong ada menyebutkan nangsaikong cuman salah satu daripada dua orang ini menulis surat lalu dikirimakan surat tadi kepada Khalid bin Walid artinya wahai saudaraku Rasulullah bau ucap ikam ni sebujudnya pintar kayak itu nah utat ikam cerdas jakanya ikam menggunakan akal ikam ikam akan melihat kebenaran agama Islam dan ikam mustihaqon menerima Islam apalagi nang menghalangi ikam bahkan Rasulullah bau ucap seandainya ikam masuk Islam ikam akan dihormati di dalam di kalangan kaum muslim dan akan ditempatkan sesuai juga dengan kemuliaan ikam nah membaca surat itu sampailah surat itu tadi katakan Khalid bin walid itu langsung aja tapi kirbel leluan aja nangmantuk emosi tadi syarik benar tadi lalu tenang inilah aku nih aur emosi aja syarik aja dendam aja nang di anongan coba tenang-tenang dan lalu disitulah mulai tak buka hati untuk memeluk agama Islam dan dasar bujuran menangka ini kata kau Islam dikata kau dilawan-lawan baik di umpati aja daripada seorang nyata salah sudah mengarasi pulang orang nyata kalah enggak itu aja seorang nyata salahnya bila di karasinya tak kalah pulang maka pun aja dikara silah berjikada pintar Hai dan jadi disitulah nangmulai tabuka Hai apalagi karena banyak sudah nabi kita bulikan ke Madinah itu disitulah nang akhirnya putus hati mantap sudah aku anak putuk aja sudah ke Madinah salah juga aku hendak umpat begabung lawan orang Islam lalu berangkatlah ke Madinah sekalinya di tangan jalan hanya anak tulang tadi di tangan jalan beberapa waktu berjalan bertamuan lawan seorang sahabat yang lain nanggaran Amar ibn al-az Amar ibn al-az ini kisahnya sudah masuk Islam sewaktu di habasyah dan di tangan Raja Najasyi yang cuma hendak begabung lawan nabi jadi bertamuan nih dan ini sama tokoh-tokoh ini ikan apa-apa ikan aku anak ke Madinah nakabah ke Madinah aku anak masuk Islam ikan pang aku sudah masuk Islam aku hendak begabung nah kayak itulah lalu tulakan bahkan disebutkan ada beserta seseorang sahabat yang lain lagi artinya ada orang Mekah juga tokoh juga nang bangaran Usman ibn tullah jadi bertiga inilah nang datang ke Madinah itu nang menggembirakan Rasulullah luar biasa karena tiga tokoh nang luar biasa ini pemuda-pemuda nang hebat-hebat dan karena di dalam agama Islam kayaknya kita akan melihat itu kebanyakan kebanyakan nabi kita itu maulah pemimpin-pemimpin itu daripada pemuda-pemuda ini jarang-jarang maka ada nang Tuhan itu satu pelajaran dia pulang dah karena di anak kita ini banyak nang Tuhan-Tuhan aja nang kadaku nangyurung lawan nang anum-anum padahal seorang kedama mampu mengatur nilet teguran nilau nang Tuhan-Tuhan Hai jadi kalau nabi kadakai tok nabi tadi tenang anum-anum diberi nabi kepercayaan Hai usamah bin Zaid itulah kain itu di akhir umur nabi itu umurnya 18 tahun itu diulah oleh nabi menjadi panglima perang menjadi adalah orang panglima perang tujindra cakap bahasa kita wain itu itu umur 18 tahun belum sampai 20 tahun lagi nabi kayak itu tak kader-kader kado mahadang no harus 50 tahun hanya ada kita menjadi jendral panglima TNI umur 50 tahun ke atas sudah 60 bahan nyerdi ulehan padahal anum-anum itu kalau nabi kayak itu teteh ini seluruh jabatan-jabatan macam-macam itu nang anum-anum anu walaupun ada juga nang Tuhan seperti Saidina Abu Bakar Siddiq misalnya jadi Khalifah itu kan kadang-kadang tunjukkan nabi juga ada cuma pada dasarnya tadi di dalam agama kita itu biasa nang anum-anum kalau sebuahnya mampu bahkan nang anum-anum tadi lebih 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 Hai gagah ya kalau lah lebih kuat berpikirnya lebih semangat lebih rajin Hai jadi maksudnya satu peringatan aja kesan orang Islam tuh biasa akan untuk napa ngarengnya ya untuk Regenerasi kayak gitu jangan banyak sudah seorang boleh nyenang lain lupa anuman lagi memangnya umur sama penting nih kadang-kadang penting yang napa-apa juga jadi banyaknya organisasi-organisasi napa-apakah nang dipegang-pegang oleh nang Tuhan nah ada gerakan napa-apa manjurung kadahakun kemajun kadada kulun sendiri paling ketika tujuh melihat nangkakai tata ya nangkalo ujar guru bahari kayak Quran buruknya Siden Quran buruk itu jadi dibaca kata kawah amun di ih amun nang dibuang anu katulahannya jadi secara pengalih aturnya bapak ampam aja sudah ke pinggir seorang aja sudah kata-kata ini hendak ditangah aja entah jejakkan katulahan Hai dipak dibaca kata kawah juga cuma di hendak ke pinggir kadahakun anu ini ngalahin bener-bener nah mpun kademah nyimbang siapa-siapa nih lah siapa karena tiwas segitu aja lagi timbay bapak aja nanya Hai seorang tak ada kawah membawa nang dipimpin kata kawah membawa kepada kemajuan berpikir-pikir aja oh berarti aku nih ada ahlinya kalau ada jenang anum-anum nang sanggup gitu maksudnya tuh itu napa aja tak umum aja tuh di bidang napa-apa Hai Hansa lajur kayaknya tuh nang anum-anumnya dididik pulang seorang sudah anoto regenerasi terdengarannya tuh disiapakan calon-calon pemimpin nang anum-anum bilanya sudah pindah siap jurung anak-anum seorang nang Tuhan-Tuhan ini penasehat aja lagi dibalakan mamadahe cuma paling-paling tadi nang anum-anum sudah memimpin itu rajin-rajin minta nasihat lawan nang Tuhan jangan bahabal aja karena nang Tuhan itu penting juga napa nasihat-nasihatnya banyak pengalaman itu nangkata kawah di nangkata kawah di tukari ya kelulah sini umur lawa sudah panjang hidup nih banyak pengalaman Hai nah lalu nabi kita sesudah tiga hari dari hari keempat keluar lalu pemalam di luar di sarap kita deh kawin lawan Siti Maimunah sesudah itu dibawa buliklah oleh nabi ke ke Madinah dan itu sudah sampai ke Madinah itu sudah masuk bulan Zulhijjah jadi berarti Zulhijjah Al-Muhram sudah memasuki berarti tahun-tahun ke-8 ya kalau lah jadi itu sudah berarti kisah kita ini sudah di akhir akhir di akhir tahun ke-7 cuma ya di di tahun-tahun itulah masih di di dalam tahun ke-7 ini masih lagi nabi banyak mengirim mengirim surat nah jadi ada yang sebelum ini ada yang sesudah itu terus jadi kirim diantaranya itulah nang nang penting juga itu ada surat nang dikirim oleh Rasulullah gua itu ke daerah Syam Hai negeri Syam itu iya Syria Wah ini entulah Palestina Jordania nah toh negara-negara nang disitu nah itulah negara-negara Syam itu dikuasai sejujurnya oleh Romawi jadi nang-nang di atasnya itu jajahan yang kata bahasa kita negeri-negeri Syam itu jajahan Romawi jadi kalau ibu kota Romawinya sama sekali itu di Konstantinoval haramnya Konstantinoval itu adalah di Istambul Turki ini cuma zaman itu masih masih ano lagi Konstantinoval ngarnya Konstantin rajanya itu Heraklius waktu itu rajanya cuma itu nang membangunnya Konstantin berharinya atau lalu di ngarani Konstantinoval artinya kota daripada Raja Konstantin walaupun di zaman Rasulullah itu ngaran rajanya Heraklius Hai Nah lalu kerajaan-kerajaan nang dikuasainya itu tetap diulahnya kerajaan raja cuman dibawah kekuasaannya dibawah jajahannya jadi raja-rajanya orang Arab jadi dan itu ada beberapa kerajaan ada-ada Raja Gautah warna itu satu raja dan kemudian karena ada lagi apa karena itu Hai Gezah disitu ada halap Hai macam-macam ada kota-kota disitu ada busra itu nonton genal itu seluruhnya itu ada raja-rajanya sendiri tetapi berataan dibawah kerajaan Romawi Hai Nah salah satu daripada nanggana tadi adalah gautah warna telah itu gautah itu tamasuk aja damaskus wajinan ibu kota Syria itu tamasuk dibawah kerajaan gautah tadi itu rajanya adalah al-haris Ibnu Abi Shumar Al-Bassani diutus oleh Nabi Suja Ibnu Wahab Al-Usli ngaranya lah Suja Ibnu Wahab ini diutus oleh Nabi membawakan surat kepada al-haris Ibnu Abi Shumar raja daripada gautah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim min muhammad Rasulullah kaitannya isinya ila siapa ila kalau nainya tadi ila al-haris Ibnu Abi Shumar azimu gautah aslim kaslam biasanya kata-kata surat Nabi gitu masuk Islam lah misalnya kamu selamat yuk tika Allah ajruka ajruka meratain Allah akan memberi dua pahala kepada angka arnya belinya masuk Islam karena umatnya rakyatnya masuk Islam juga dapat juainya pahala dan akan dikakalkan Allah kerajaan di kamarnya masuk Islam pada perlu takutan kerajaan kamu tetap jadi raja kayak itulah Nabi itu kadang-kadang merabut kerajaan cukup membawai masuk Islam ikan tetap jadi raja cuma kadang-kadang nangka kaya inilah nang tersinggung ini di dalam mendengar surat itu tuh langsung syarif dihempasnya surat Nabi itu ada tata ini jenisnya jauh bahasa kita tuh wane-wane memadahkan kerajaan ini memangnya menyapu kadang masuk Islam siapa nangwane maambil kerajaan kok karena memang ini ini tamasuk tamasuk nang paling mengenal daripada daripada Hai orang-orang apa kerajaan-kerajaan yang ada di Syria yang ada di Syam tantaranya aja lah tantaranya Hai al-haris Ibnu Abi Sumarine 100.000 Hai jadi beisian tantara aja tuh 100.000 anjadinya merasakan siapa ada jenisnya nangkau itulah nangkasar yang tadi itu disitulahnya mulai kebencian kepada orang Islam dan makanya karena ketika nabi kita mau utus seseorang nang lain itu nang diutus untuk raja nang beparakan berdekatan dengan gautah tadi yaitu kerajaan Musra' karena itu utusan nabi malah ditangkap oleh bubuhan al-haris Ibnu Abi Sumarine dan dibunuh jadi ada karena salah satu daripada utusan nabi dan ini kada boleh benar ini sudah peraturan nangaran utusan itu kada boleh disakiti kada boleh dibunuh tetapi karena ini kasarikan maka dibunuhnya lah utusan daripada Rasulullah utusan yang membawakan surat Rasulullah kepada Raja Musra' jadi belum sampai lagi kepada kerajaan nang dituju di tangan jalan ditangkap sudah oleh bubuhan gautahina dan inilah kainan nang menyebabkan Hai peristiwa berikutnya di tahun ke-8 Hijriah terjadi peperangan terbesar di dalam sejarah Rasulullah kehidupan Rasulullah dan ini di akhir daripada kehidupan Rasulullah karena kadalawas lagi Rasulullah akan meninggal itu yaitu yang disebut perang muktah Hai jadi perang muktah itu adalah perang antara orang Islam melawan Romawi bisa disebut misalkan kayak itu karena asal-usulnya sebenarnya peperangan antara nabi itu handak maaf karena membalas orang yang membunuh utusan nabi yaitu daripada kerajaan gautah ini dan sekitarnya tetapi mereka ini dibawah daripada kerajaan Romawi lalu minta tolong melawan kerajaan Romawi jadi disinilah kainan Romawi Heraklius ini sudah padahal tahu sudah Heraklius ini kebenaran dan Rasulullah tuh tahu ancuma kayak itulah tadi telah taufik hidayah ngeranan inilah daripada Allah ini tidak ada dapat akhirnya malahnya berhadapan lawan orang Islam padahal ini sudah tahu kebenaran Islam tahu kemenangan Islam tahu dan itu sudah ada ulung kisahkan yang pertama ketika ketika Heraklius itu memanggil siapa Abu Sufyan kami tadi kita kisahkan telahnya tahu sudah karena nyalin dan bahkannya sampai bertakun lawan pastur merenang adalah seorang yang ahli agama Nasrani bertakun dibawanya surat Rasulullah kan yang dibawa oleh Dihiyah Al-Kalbini dibawanya kepada orang pastur itu itu waktu masih berada di Palestina di Al-Qudus nah ini aku dapat surat kayak apa menurut pendapatikan imbah dibaca oleh si pasturnya kapalanya sama sekali nilai daripada orang Nasrani yang paling tinggi yang ada di Baital Maklis imbah membaca itu itu ada banyak komentarnya Bapak malah si pastur ini langsung mengucap asyadu allah ilah illallah wa asyadu anna Muhammadur Rasulullah nah lalu pastur ini mendatangi pandita-pandita yang lain sekalinya pandita-pandita yang lain sariq aku sudah masuk Islam aku mau coba kata boleh nah lalu akhirnya pastur ini dibunuh oleh pandita-pandita yang lain disitulah nangta pikir tadi Heraklius artinya ini kapal agamanya aja kayak ini dibunuhnya aku ini karena kapal agam mesti diberuntak tadi oleh menteri-menteri oleh Tantara aku nah disitulah takutannya ini tadi lalu nyenang bertahan dengan agama Nasrani bahkan akhirnya berhadapan lawan orang Islam Hakun berperang dan cuma kayak itulah tadi itulah perjalanan hidup manusia nah jadi karena kita tinggal nang mana nang hendak kita turuti apakah nang kaya kisah Raja Najasyi ya kelulah nang mengucap agama Islam ada lagi ada Raja Raja Napa lagi Raja Bahrain itu mengucap dua kalimat sadat masuk agama Islam ada bazan semalam kisah dimana itu Yaman ya kalau lah kemudian ada Raja Umman dengarnya itu malah berdua badin dan Raja Umman itu berdua badin itu masuk Islam kedua-duanya dan itu di tangan Amr Ibn al-As jadi ini kisah Amr Ibn al-As tadi telah imbahnya Nabi kita sampai ke Madinah itu Amr Ibn al-As kemudian Khalid bin Walid lawan siapa tadi Osman Ibnu tolha itu datang juga ke Madinah lalu mengucap sahadat di hadapan Rasulullah dan bahkan Amr Ibn al-As itu langsung dikirim oleh Nabi untuk menyampaikan surat kepada Raja Iman yang Raja Umman itu dua orang waktu itu itu karena abah meninggal lalu berdua badin bersama-sama lah berdua badin ini memimpin ini panjang kisahnya nih walhasil dengan berkat Amr Ibn al-As itu hakun masuk Islam berdua-dua imbahnya masuk Islam berdua rajanya napa maka saling banyakkan umatnya yang masuk Islam rakyatnya masuk Islam Hai angka itu juga Raja Raja Bahrain ngeren nyata itu masuk Islam juga Hai yang cuma ada seikung nengkada hakon itu Yamamah Raja Yamamah itu nengsariq boner juga Raja Yamamah itu kata-kata itu Raja Yamamah itu ngarengnya Hauzah Hauzah Ibnu Malik ini Sulait Ibnu Amr yang dikirim Nabi jadi Nabi mengirim ada Yamamah ngarengnya nilai ya kalau itu mungkin subalah subalah napa ngarengnya Riyadh ya itu Nabi mengirim surat lalu ini bepasan padahal kan ujarnya lawan Muhammad ujar-ujar Raja Yamamah yang tadi Nang Bang dikiranya ini adalah alat untuk kekuasaan menyebarakan agama ini untuk mencari kekuasaan Neneng salahnya itu Nabi kita langsung syarik aja Nabi ya Allah biar Nabi ini orang jahat berarti orang nang hendak mencari dunia bener aja lawan agama dan ini kadang bujur Allahummaqfini Nabi ya Allah cukup akan aku daripada orang yang kaya ini daripada orang jahat sekalinya nanti itu aja Allahummaqfini Ya Allah selamatkan aku arnya cukupkan aku daripada orang ini kayak itu aja tiga hari sesudah doa nabi itu mati matilah siapa tadi hawzah Ibnu Ali Raja Yamamah Hai nah lalu berikutnya pulang kita memasuki tahun ke-8 ini sekadar Muqaddimah insyaallah karena minggu nak akan datang karena kita sambung itu Nabi kita mempersiapkan pasukan dan kada pernah lagi pasukan dipersiapkan oleh Nabi sebesar ini yaitu Nabi kawam mengumpulkan sudah tentara sebanyak tiga ribu Hai jadi kalau nang sebelum-sebelumnya ada pernah sampai kayak itu ini tiga ribu asli tentara Rasulullah kurang Islam menurut kita nang dahulu-dahulu ini paling banyak sudah dan karena nang sebelum-sebelumnya itu ya misalnya aja nang terakhir dimana perang nambien perang di dimana tadi khaibar berapa jumlahnya 1.400 nang sebelumnya lagi napa perang azab perang hendak berapa tiga ribu tetapi orang munafik 1.500 bulikan ya kalau tinggal 1.500 saja bahkan nang 1.500 tinggal sekitar 300 ya lelah dulu kisahnya itu tak nanti perang-perang uhud nang sebelumnya lagi berapa seribu hingga nya ini kawam mengumpulkan tiga ribu luar biasa cuman disini diantara nang kada pernah terjadi nabi kita sesudah mengumpulkan lalu ujar nabi nang menjadi pemimpin padahal ini karena seluruh sahabat-sahabat yang utama masuk disitu Sayyidina bakar seudah Umar seudah uthman seudah alih empatan aja nih berata anak anak tokoh-tokoh nang lain-lain cuma ujar nabi nang menjadi pemimpinnya Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah ini anak angkat nabi atau mau lah artinya budak nang dimerdeka akan nabi Zaid bin Harisah ujar nabi kenar nang menjadi jadi pemimpin yang memegang bandera Hai lalu ujar Nabi apabila Zaid bin Harithah terbunuh dan ini nangkada biasa nabi berucap pada dahulu kayak kota ndai-ndai bilanya Zaid bin Harithah terbunuh kayaknya digantikan oleh-oleh Ja'far bin Abi Talib ini Ja'far ini hanya raja ini datang dari habasyahnya yang bertamuk lawan Nabi di Khaibar semalam udah apabilanya Zaid bin Harithah terbunuh jar Nabi kena bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Talib kemudian apabila Ja'far bin Abi Talib terbunuh ini bendera akan diambil pulang oleh Abdullah Ibnu Rawaha Abdullah Ibnu Rawaha ini salah satu tadi daripada penyair Rasulullah orang Ansar selain daripada Hasan bin Sabit itu penyair Rasulullah juga jadi ada beberapa orang yang menjadi penyair hanya berhari hiburannya besyair itu bang dan menyampaikan mas pesan-pesan melewati syair nah ini nangmambila Rasulullah karena orang berikan kadada tipe ya kakaya wahini kadada surat kabar macam-macam jadi satu-satunya media bahari itu melewati syair jadi orang nangmanyarang Rasulullah melewati penyair orang kafir dan dibalasan daripada Rasulullah melewati penyair-penyair Rasulullah ini jadi seluruh pesan-pesan itu lewat syair ada wihini kan jika kita lewat internet ada wihini atau melewati Facebook melewati napa apakah lagi nah itu baik nangm menyerang atau nangmambila kan gaito wihini di dalam urusan dakwah tak ada bahari cuma lewat syair dan syair itu memang jadi perhatian orang berataan ada wihini kan karena banyak macam-macam jadi orang-orang tetapi tetap hati-hatilah nih sepali melihat sepali kata-sapali tahu sepali kata Hai disiapakan oleh nabi tadi 3000 sesudah itu beraya boleh karena lagi imbas sudah diumum makan nabi tuarnya kini kita siap-siap ancagar hendak tolakankah dan ini paling jauh-jauh benar ini perjalanannya perjalanannya lebih sebulan karena menuju napa karena tadi negeri Syria bang negeri Syam ini jauh benar kada paparakan berapa kali lipat khaybar yang jadi khaybar aja sudah jauh benar itu jauh beberapa kali lipat lagi daripada khaybar jadi amun-amun memandang khaybar parak jadinya pada khaybar itu sekitar 200 kilometer daripada Madinah itu masih parak karena nang ini ribuan kilometer yang jadi malah lima kali lipat lebih daripada khaybar jauh benar ini perjalanan Jakarta-surabaya Hai orang 3000 sekalinya napa nah kainanah permasalahan mata ini satu kisah terbesar karena sekalinya Raja Bautah tadi dan dibantu oleh seluruh kerajaan-kerajaan yang dibawah Romawi orang-orang Arab jadi orang Arab tapi Nasrani dan inilah pemulaan peperangan antara orang Islam melawan Nasrani itu menyiapkan 100.000 tadi Bautah tadi kan tantaranya 100.000 Heraklius itu membantu dengan 100.000 pulang jadi jumlahnya berapa 200.000 berhadapan lawan orang Islam sebanyak 3.000 coba hitung 3.000 malawan 200.000 Hai parak tujuh kali lipat ya kalau lah menyejakannya tiga kali tujuh dua puluh satu ya kalau lah ini ini dua puluh aja tiga lawan dua puluh parak tujuh kali lipat luar biasa dan makanya tadi Nabi sudah-sudah mengingatkan yang berdahulu nih bahwa ini berat perjuangannya berat makanya Ujar Nabi yang memimpin pertama Zaid bin Harisah lalu nya gugur Zaid bin Harisah karena mesti digantikan bendera disambut karena oleh Jafar bin Abi Talib bilangnya Jafar bin Abi Talib gugur itu bendera dipegang oleh oleh Abdullah ibn Rawaha bahkan sambungannya lagi kayaknya Ujar Nabi apabila Abdullah ibn Rawaha gugur Ujar Nabi maka handaklah bendera ada disambut oleh salah seorang daripada orang Islam selama ada bersambut lagi Nabi siapa-siapa karena pelang sambut-sambut aja lagi kayak itulah seterusnya dan ini memberi isyarat aja bahwa cagar banyak nang-nang bahwa cagar banyak nang gugur dan bahkan Abdullah ibn Rawaha ketika bulik dari masjid itu menunjukkan rumah itu di tangan jalan bertanggungan orang Yahudi jadi ada masih Yahudi di Madinah tunang mandangar berita itu tadi ujar-ujar Yahudi bujuran kah tadi Muhammad memadahkan kayak ini kayak ini artinya ini anak cagar perang lawan orang Romawi nih Andi pada milihnya bilinya Ano kena meninggal ini ini meninggal ini bujur-ujur abduh ibn Rawaha dan ikan bujurkan salah satu daripada yang disebut nabi aku nang terakhir nangka tiga tahulah ujar-ujar Yahudi maksud kata-kata Muhammad setahulah ikan apa karang ujar-ujar abduh ibn Rawaha maksudnya ikan dan dua orang kawan ikan itu agar mati itu aja sudah ringkasnya itu aja belak-belakang belaluan ubah aja moha abduh ibn Rawaha ini berubah balauan yang mantok biasa-biasa aja berlaluan pucat lalu bulik ke rumah membuli ke rumah nangis nah lalu nang bini melihat abduh ibn Rawah ini ada apa lalu berkisah akan berkisah di melaku tadi datang di masjid nabi mengumpul akan kami menyuruh kami bersiap-siap entah isok atau isoknya kami hendak tulak jauh berjalanan jauh dikirim nabi anda dan tadi dipadakan kayaknya kisahnya oleh nabi dan di tangan jalan tadi aku batang mau lawan orang Yahudi dipadakan nya pulang kayaknya jadi ujar nabi jangan menyukarkan Rasulullah itu aja mempian asak aduani Bapak aja berdua mundur berdua lupa Bapak 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 aja udah sanggup berusaha 2 ini ikan nih syarik sekalinya Abdullah ibn Rawah Al-Qur'an yang berbunyi wa imminkum illa wariduha di dalam ayat itu tadi Allah memandahakan wa imminkum illa wariduha tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha kecuali musti melewati di atas naraka jahatnya kita nih berataan musti lalu di atas naraka jahatnya kemudian yang kami selamatkan sampai ke subarang cuma orang-orang yang takwa dan kami biarkan orang-orang zalim terjatuh dan merangkak kayaknya di dalam neraka jahatnya yang bergugur tuh bertingkaung pada kau berdiri lagi Ujar Abdullah ibn Rawah aku yakin bahwa kita ini pasti aku nih pasti lalu disitu dan aku kada yakin apakah aku selamat kayaknya ke subarang jadi amun matinya nyata sudah aku nih cagar mati dan kadang-kadang masalah mati itu cuma aku nih kawakah karena selamat itu nang dipikirkan ayat itu tadi nangkai itu tuh padahal nangkata ini ini kan amun kaya kita orang nang nyata-nyata dijamin masuk surga sudah tak dan cuma satu pelajaran tadi tuh sahabat-sahabat tuh kayak itu tatap takutan jadi bahasa kita tuh aku nih nyata sudah amun di atas naraka jahatnya nyata sudah melewati disitu cuma sampai ya kasubarang katakah karena nangkai kasubarang itu cuma disebutakan Allah kumanun ajil ladhin at-taqaw kecuali nangkami selamatkan kemudian nangkami selamatkan orang-orang nangkakwa sementara aku nih bujurka sudah takwa belumkah ada tahu lagi Hai anjir itu istilahnya kata-katanya tuh kita nih amun masuk naraka nyata amun salamatnya kadetan itu kan kaitu itu bahasa ringkasnya itu aja namun malam melewati api itu nyata sudah artinya nyata-nyata lalu di neraka nih cuma kawakah menyubarang salamatkah dan itulah nang maulah tadi Abdullah ibnu rawah itu sedih anak ini satu pelajaran aja juga kesan kita nih kayak itu tuh jangan nangkasa nyata surga sudah dan mesti ada walau dari satu sisi kita berharap wajib kita berharap tetapi dari satu sisi mesti ada takut karena orang-orang nangkai iman orang-orang nangkai selamat itu adalah orang nangkada lepas daripada khauf dan raja jadi dari satu sisi ada kita berharap mudah-mudahan kita selamat tapi dari satu sisi tetap ada takutan dan dan inilah tadi nang dipersiapkan lalu bersiap-siap handak melaksanakan perang berikutnya ini di awal tahun ke-8 Hijriah dan yaitu perang nangkai besar di dalam sejarah Islam itu perang di akhir walaupun karena di dalam sejarah Islam banyak aja lagi perang nangganal-ganal tercuma ini nang di masa kehidupan Rasulullah dan perang melawan orang kafir jadi dua-dua peperangan ini aja lagi pertama tadi perang muktah sesudah ini karena ada sebuting lagi peristiwa terakhir dan yang disebut fadhu Mekah nah itu nang besar-besarnya kemudian ada sebagai penutup kena perang Hunain merdunan Allah perang Hunain itu terakhir sama sekali sesudah fadhu Mekah sebelum Nabi kita bulik ke bulik ke Madinah jadi masih ada beberapa kisah lagi nih sebelum selesai kisah Rasulullah cuman sudah parak karena Rasulullah itu wafat di tahun ke-10 atau kalau hitungan tahunnya itu sebenarnya di tahun ke-11 walaupun nabi kita persis 10 tahun berada di Madinah cuma karena tahun pertama itu sudah-sudah bulan maulid jadi setengah tahun aja tahun pertama jadi amun hitungan tahunnya tahun ke-11 nabi kita wafat walaupun amun hitungan harinya jumlah harinya pas 10 tahun jadi amannya kita sudah memasak di tahun ke-8 berarti 8 9 10 sekitar setelah tiga tahun aja lah kita kehidupan nabi kita Wallah Allah insyaallah lah kita mengadakan haulan guru kita itu sudah rapat malam Sabtu tadi itu tanggal Sablas Rajab jadi kalau bisa kumpul itu tanggal 6 nya tanggal 6 tanggal 5 Sabtu Jodhan itu hari hari ahad jadi kalau malam Senennya disokumpul itu berarti masuk tanggal 6 sudah ya kalau lah jadi ahad tanggal 5 nah kita seminggu kurang lebih malam Sabtu jadi kita insyaallah belum pernah lagi mengerjakan malam cuma kekawanan banyak anak mencoba kayak apa kita malam kita ada akan juga kayak disokumpul nah mudah-mudahan dicoba kain-kainnya kita kita timbang-timbang berdasarkan pengalaman siang biasa kita malam biasa nengmana neng asa tanyaman Hai jadi Insyaallah untuk tahun ini kita malam Sabtu Sablas Rajab Hai jadi pengajian sore Jumat tetap aja cuma bersambung ada beberapa bulikan lagi jadi imbah sampai maghrib kita karena kami di sini sejujurnya setiap malam Sabtu kita pemulutan dan biasa aja sudah membaca maulid jadi karena digantilah imbat untuk pemagrib karena kita membaca maulid kemudian yang ditambah membaca pengarannya apa betah leal bukitnya senyalaan itu aja lalu kayaknya tonton bisa belikan aja lagi gaya tata jadi kadang lantung benar juga kayaknya disokumpul juga sama aja Insyaallah malam Sabtu Sablas Rajab bertepatan dengan 7 April 2017 lalu mulai hari ini sudah membuka pengarannya membuka sumbangan lah cilingan siapa anak menyumbang silahkan termasuk menang handak baki kah karena itu bisa berhubungan lawan Ibu Ipah kalau ada salah tiga juta setangah jasa ikung ituannya lawan sambal-sambal dan lain-lain cuman sampai kulih aja siapa nah hentak aja menyumbang nang biasa aja tasar aja sukarela aja Insyaallah karena sapa kulih aja dan kita ada di beban harus banyak juga saat sapa kulih kita tadi karena kita kita manfaatakanlah itu besan-besan awalan walaupun kada sepenuhnya kesan ditukarkan makanan lah karena sebenarnya sebenarnya kita banyak keperluan kesan fasilitas macam-macam tak apalagi malam kemungkinan kita perlu kayaknya banyak layar tancap layar tancap ngorongnya tipik nangkai itu nunggono-gono yang kita buat dan itu ya lumayanlah mungkin sekitar tiga jutaan sebut tingkah jadi beberapa buting pengguna kita numpah jadi digunakan sepali higasan saat cuman yang peralatan ini kan sekali jenuh karena tahun-tahun duduknya ada perlu diulang lagi aja cuma karena tahun ini yang tadi banyak yang kita perlu akan termasukkan kita buah wisi macam-macam sudah banyak diopan nonton dulu terdahulu cuma kelihatannya terus bertambah Hai nalun tadi mana-mana membacakannya bisa sekalianlah jumlah donator nah terakhir-akhir 4.000 sampai saat ini 4.038 orangnya kalau habis sudah 4.000 Alhamdulillah Hai jumlah duitnya becang-canggah yang bisa karena cari aja ngaran-ngaran ada tak termasuk jumlah duit pion dari usirnya nomor satu ngaran ulan diisir 1-8 itu ulan lawan bini lawan anak-anak jadi berat-at-anak luan empat juga Hai anak lima Hai minanto saikong dan lawan bini berjumlahnya berapa jadinya delapan yang lah nomor satu sampai nomor delapan total jumlah sumbangan 2 juta eh 2 juta ya 292 2 juta 768 ribu ah gitu dan belinya datang ke sini tinggalan aja buka kena menyebab sama cuma hapinya entah baik panglah menunggu hari bonor kata-kataan Nokia nunggu hari bonor kata kawa Hai nang-nang ada-adaannya internetnya ada wv-nya jadi maksudnya ini kawadipariksa kata ada pertanggung jawaban daripada panitia bahkan kayaknya mungkin ada laporan bulanan berapa perbulan kata dan Insyaallah itu kawadipariksa bangunannya di belakang jadi nang pada saat inilah nang tanggung jawab kita pertama masjid jadi masjid ini sudah jadi tanggung jawab biasa jadi sebagian kita gunakan untuk menuntungkan masjid dan kemudian ada tika jadi tika sudah masuk kita juga itu kita menambah bulan tapi lihat aja tuh ada bangunan sekelas dan kemudian ini hanya tertuntung mantap ya kalau lah kemudian di belakang kita nah di belakang nang disebut kapita itu disitu kita hendak sudah-sudah mulai sudah-sudah mulai baulah pihak naik sudah itu lumayan tujuh berapa itu ada dua tingkat kayak nantah ada enam kelas di atas kemudian dua buah asrama di bawah dan itu sudah mulai-mulai dibangun dan itulah yang memerluakan banyak biaya dan cuma apabila ini kayak yang ada-ada ini mengalir saban bulan ini Insyaallah Insyaallah lancar aja tak seterusnya dan karena untuk tahun ini sudah masuk tahun ke-4 jadi artinya tahun ini kalau kelas empat sudah tidak ya kita mulai kelas empat ini sudah direncanakan karena bahas ramah dan jadi 456 atau bahas ramah dan kemudian karena bersambung aja tak bersambung aja ada sanawiyah aliyah karena seterusnya tahan jadi ini untuk tahun-tahun ke depan kita akan terus membangun Insyaallah dan ulon sendiri secara pribadi itu kadang mengharapkan mesti sampai melihat tuntung jadi biar aja karena tuntungnya tahun berapakah boleh jadi ulon kadang sampai melihat juga karena umur habis mati biar aja disambung oleh anak-anak kita cucu-cucu kita dan yang penting kita memulai akan itu aja bagi ulan tenang penting memulai iakan dan lalu selama ini kita semampu-mampu kita karena biar orang lain menarusakan yang penting karena sudah kita dikubur mengalir aja ke dalam kuburkan itu nang ianya kita kesan sanggup kita juga ya Allah kesan akhirnya ada mesti kita harus melihat kayak kisah yang kita baca ini nah perjuangan Rasulullah nah Rasulullah ada sampah pansiun ya karena pansiun menikmati dihasilkan dan masih masih dalam rangka napa peperangan-peperangan belum tuntung dan bahkan ini kisah diperang muktah nang pertama itu gugur Zaid bin Harithah itu diperang muktah nangka 2 itu dipersiapkan oleh nabi anaknya Zaid Ibnu Harithah itu nangbangkan usama jadi usama itu diulah nabi yang ujar Allah tadi umur 18 tahun itu anda jadi pemimpin perang itu sebagai pengganti abahnya dahulu di muktah nang pertama dan usama ini hanya sampai ke luar Madinah bertahan di luar Madinah Satu Mat lalu mendengar Rasulullah wafat dan lalu berbulik jadi kada jadi dan kainnya Mbak Sudha Saidina sudah tuntung pemakaman Rasulullah hanya dikirim Mbak Esa oleh Saidina Abu Bakar Siddiq r.a.w. jadi artinya nabi kada sampai tuntung lagi peperangan-peperangan cuma dasar-dasarnya yang sudah kuat sahabat menerusakan aja lagi maka diteruskanlah perjuangan oleh Saidina Abu Bakar Siddiq diteruskan oleh Saidina Umar kayak itu dan bahkan kita telurnya kita perhatikan sejarah kita ini pelanggan kita gawinnya ini kita menyambung bandarah jejuan yang sudah dimulai akan oleh guru kita dan Insya Allah kita berharap mudah-mudahan karena diterusakan pulang oleh anak-anak cucu-cucu kita kayak itu jadi kita merupakan bagian yang penting tercatat kita bagian daripada orang-orang yang berjuang empat memajuakan agama Islam dan walau kada dicatat sejarah kada Bapak nang penting rakib-akib mencatat kadada tercatat di buku dimana di buku sejarah ngaran kita nih kada tertulis ada Bapak biar aja nang ada menakibnya guru kita aja udah mungkin kada perlu diulahakan menakib juga Hai nang penting ini kita disitu tak kumpulan lawan Siddiq kita nang kayak ini nah kita baku mumpulan disini disitu baku mumpulan pulang tapi nyaman sudah ada disini sepaleh ada ada sakit parut atau sakit gigi ada nang macam-macam lainnya ada nang macam-macam permasalahannya Allah sudah dikuburkan ada masalah lagi raminya aja lagi an itu nang diharapkan torami lawan guru lami lawan bukuan wali-wali Allah nang lain an bahkan rami lawan Rasulullah sallallahu alhamdulillah kakasih kita yang saban minggu kita baca akan kisahnya namanya di dalam kubur kena langsung aja bertakun lawan Rasulullah kisahnya nang lebih tepat tuh karena banyak kata salah-salah juga kisah puluhnya sepaling ingat sepaling kandang dan mudah-mudahan kita tak kumpul lawan Rasulullah nyamannya kenapa nabi langsung namang mengisahkan kehidupan Siddiq luar biasa raminya kada muyak-muyak ada kerasaan kita dudukkan di dalam kubur tahu-tahu kiamat Hai Lam Yalbasu illa saat amin har punya hari kiamat timbah ditiup tarumpet kita tuh merasa seakan-akan hidup di dalam dunia plus di dalam kubur sampai hari kiamat itu cuma se-isukan bahasa kita atau sakamarianan kada seharian kada seakan-akan kita hidup satu umat benar di satu umatnya lah tahu-tahu kiamat sudah dan padahal seumur hidup kita ditambah seumur hidup di dalam kubur dan soalnya rasa satu umat aja aja dikabal hajatulahudratin nabi walibatil kiram al-fatihah al-fatiha al-fatiha